yang ada warna hitamnya ini kita oleskan seperti ini tujuannya untuk mengobati agar lukanya ini cepat kering sahabatannya ini juga kita oles sahabatannya ini berbahaya sahabatannya kalau tidak cepat ini bisa menular ya bisa menyebar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hari ini Arvin kembali share ke teman-teman semua untuk perawatan melon sahabatannya karena admin lihat disitu ada yang kena bintik hitam mungkin jamur atau bakteri admin gak tahu tapi yang pasti itu harus kita atasi ya inilah pentingnya jadi petani kita harus cepat tangkap kalau ada masalah pada tanaman kita sahabat tani ya nah seperti ini sahabat tani seperti daun-daun yang berwarna seperti ini ini juga harus kita buang ya nah kita buang karena ini nantinya akan menular ke yang lain sahabat tani ya nah seperti ini ini juga harus kita buang sahabat tani ya dan juga untuk tunas air juga kita merawat tanaman melon ini di daun 6 atau tunas air di daun 6 kita akan sharing ke teman-teman semua untuk perwibilan dari tunas air kita hitung dari bawah dari daun yang pertama sahabat tani ya ini 1 2 3 4 5 6 nah sahabat tani ini berarti akan kita buahkan ya akan kita rawat 6 7 8 sahabat tani ya Nah untuk yang ini sahabat tani untuk yang ke-9 ini ini kita buang sahabat tani ya Nah sahabat tani ini yang admin bilang tadi ini ada bintik hitam sedikit sahabat tani nah ini ada bintik hitam sedikit ini harus kita obati tapi sebetulnya udah mau kering sih sahabat tani ya tapi tetap kita akan obati sahabat tani nah sekarang kita membahas soal ini dulu sahabat tani ya soal perempelan dulu nah ini tunas-tunas air yang seperti ini ini kita buang sabat tani ya sabat tani ya Nah ini kita hitung daunnya ya 123456 nah berarti yang akan kita buahkan ini 123 sabat tani ya yang akan kita rawat nah untuk tunas air yang disini plus buahnya ini ini kita buang sabat tani nah ini kita buang jadi cuma 3 tunas air yang kita rawat sabat tani kalau diatasnya ada tunas air lagi maka kita buang jadi untuk yang kita buahkan nanti ini 123 sabat tani ya ini sama-sama ada buahnya 3 ini ini nanti kita pilih lagi kalau sudah besar nanti kita akan pilih mana yang terbaik dari ketiganya ini itulah yang akan kita pelihara nantinya sabat tani ya untuk sementara ini kita fokus ke sini dulu sabat tani ini sepertinya ada hitam ya ada warna hitam ini akan kita atasi sabat tani ini berbahaya walaupun sebetulnya udah agak kering ya mungkin saja ini karena ada hujan kemarin sore sabat tani ya malam-malam itu ini mungkin kena jamur sabat tani ini harus kita obati nah ini juga sabat tani ini juga ada yang hitam sabat tani sama seperti ini ya ini juga ada warna hitam kita cari lagi sabat tani wow sabat tani ternyata dari sini juga muncul buah sabat tani nah ini ini admin baru tahu hari ini sabat tani ketika ngecek yang ada bercak hitam tapi malah melihat ada buah di sini sabat tani tapi tetap ini akan kita buang saja sabat tani karena tidak akan maksimal walaupun di rawat ya kita buang aja tunas ini juga kita buang aja nah tunas ini juga kita buang karena kita akan merawat yang ini saja sabat tani ya ini satu dua buang tiga buang lagi empat buang lima buang dan yang keenam nanti yang akan kita rawat oke sabat tani kita ngecek ngecek untuk yang kena bercak sepertinya cuma dua sabat tani alhamdulillah tidak ada lagi cuma ada ini satu dan ini satu sabat tani ya cuma ada dua ini yang kena bercak nah sabat tani sekedar informasi juga untuk perempelan tunas air itu sebaiknya jam segini sabat tani ya ketika panas ini ya ketika panas-panas seperti ini ini kita potong ya nah supaya ininya nanti cepet kering sabat tani ya yang sudah dipotong ini supaya cepet kering jadi tidak khawatir dengan rawan jamur sabat tani ya nah seperti ini sabat tani ini satu dua tiga nah ini daun ketiga ini kita buang sabat tani empat lima ini kita buang nanti yang keenam ini yang akan kita rawat ya kita ulangi satu dua tiga empat lima enam nah berarti yang lima ini kita buang nah nanti yang disini baru kita akan rawat sabat tani ya oke sabat tani untuk perawatan melon kita kali ini kita akan obati yang kena bercak hitam sedikit tadi dengan ini fungisida amistartop nah sabat tani inilah tujuan admin beli fungisida ya walaupun kita pengguna trikoderma pengguna jakaba ya tetap tetap untuk fungisida seperti ini harus kita punya cadangan untuk kena kasus yang seperti ini sabat tani ya ini sekedar sharing aja nah sabat tani kita juga siapkan wadah sabat tani ini bekas soklin ya bekas soklin lantai sabat tani nah kita masukkan ini amistartopnya ke bekas soklin ini sedikit saja sabat tani ya beberapa tetes aja karena yang kena juga Alhamdulillah nggak terlalu banyak kita kasih sedikit saja nah nggak usah banyak-banyak sabat tani segini saja cukup untuk amistartopnya sekarang kita isi air sedikit nah kita isi air sedikit setelah diisi air kita aduk pakai bulu ayam ini jangan dipegang ya karena ini racun kita aduknya pakai bulu ayam aja sabat tani nah seperti ini kalau ada kuas kecil mau pakai kuas nggak papa sabat tani nah sekarang kita tinggal aplikasikan sabat tani kita tinggal oleskan pada tanaman melon yang terinfeksi ya yang ada warna hitamnya ini kita oleskan seperti ini tujuannya untuk mengobati agar lukanya ini cepat kering sabat tani ya ini kalau nggak bakteri ini jamur tapi Abin belum paham juga ini kena jamur atau bakteri intinya ini adalah berbahaya bagi tanaman sabat tani ya Nah untuk selanjutnya ini juga ya ada yang hitam seperti ini nah ini ini juga kita oles sabat tani ya ini berbahaya sabat tani kalau tidak cepat ini bisa menular ya bisa menyebar ya ini harus kita atas secepatnya nah ini sabat tani ternyata disini juga ada kita oles nah ini kita oles sabat tani ini ada warna hitam seperti ini ini harus kita oles supaya cepat kering nah sekedar sharing ini yang tiga ini yang Armin bilang beberapa waktu lalu disini nanti akan dibuat tiga yang satu ini kita kelanjaran ini yang kedua disini yang tunas air dan yang ketiga nanti disini tunas air jadi nanti satu pohon ini isi tiga sabat tani Oke sabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati